Pernahkah kalian kepikiran gimana jadinya jika kalian disuruh untuk bertahan hidup di luar angkasa yang mengerikan, hampa dan juga luas? Kalau gue sih udah gila kali ya. Tentu aja mungkin gak bakal kejadian kok. Tapi Hollywood punya referensi film-film sejenis survival tersebut, dimana selama bertahun-tahun mereka telah memberikan kita beberapa gambaran mengerikan yang ada di luar angkasa sana. Dari genre-nya tentu bakal ada di berbagai macam yang sangat unik ya, tapi tentu masih dengan satu tema yang sama kok. Hari ini gue bakal ngasih rekomendasi film seru lagi yang buat kalian tonton di rumah gitu. Dan pastikan film-filmnya ini teruntuk buat para pecinta film science fiction. Tenang aja film-filmnya ini fresh semua kok, gue bakal masukin yang underrated tapi seru untuk ditonton. So inilah 5 film survival terbaik di luar angkasa yang wajib banget untuk ditonton. Dalam film pertama ini, sengaja gue bakal ngasih sebuah film yang penuh dengan ketegangan intens nih. Dimana keendingan luar angkasa bakal bikin para penontonnya merinding sekaligus ngeri pas lagi nontonnya. Gravity mengisahkan tentang seorang insinyur rookie bernama Dr. Ryan Stone yang sedang menjalankan sebuah misi luar angkasa pertamanya dengan seorang astronot veteran bernama Matt Kowalski yang juga menjadi ekspedisi akhirnya. Mereka berdua terjebak di luar angkasa setelah terkena sebuah puing-puing yang mancurkan pesawat dari mereka gitu. Dalam sebuah survival yang epic, keduanya harus mengandalkan kecerdasan dan keberanian mereka di tengah kegelapan yang tak berujung. Masterpiece dari film luar angkasa ini gak ada habis-habisnya men, bikin para penontonnya takjub gitu ya. Apalagi dengan narasi yang mencekam dan tentu dengan pengalaman petualangan thriller epic yang juga gak terlupakan gitu. Plot penceritanya juga tentu bakal sangat menarik buat disaksikan ya dengan Alfonso Cuarón sebagai sutradaranya dengan menciptakan sebuah film thriller luar angkasa yang menarik banget gitu. Peranan dari karakternya pun menjadi salah satu hal yang diperhatikan dengan jelas di dalam film ini Matt. Dr. Ryan Stone yang diperankan oleh Sandra Bullock bakal memberikan sebuah penampilan yang sangat luar biasa dengan menangkap teror dan keputusasaan dari kesulitan karakternya gitu. Lalu Matt Kowalski yang diperankan oleh George Clooney juga penuh dengan karismatik dari astronot yang berpengalaman. Keduaannya adalah main lead dalam film ini ya dan juga dijamin bikin para penontonnya tergugah untuk terus nontonnya. Menerapkan sebuah tema epic tentu aja gak lengkap kalau gak bahas efek khususnya gitu. Dimana visual effect di film ini bener-bener menjadi bukti penting dari sinematografi modern yang sangat menggugah Matt. Penggambaran ruang angkasa dan juga luar angkasanya dibuat sangat realistis yang penuh dengan detail yang sangat unique man. Ditambah dengan CGI-nya yang juga sangat smooth, semakin menciptakan pengalaman imersif yang membuat penontonnya terkesima. Graffiti ini seru banget untuk ditonton man, apalagi punya rating 7,7 di situs IMDB. Pengalaman sinematik terbaik yang wajib banget buat ditonton pada penikmat film science fiction. Yang pengen nonton silahkan aja bisa langsung aja ke Hekji Ogo. Kecuma ada film luar angkasa lepas yang mengerikan aja, tapi juga ada film survival tentang luar angkasa yang terisolasi dengan sebuah kisah mengerikan di dalamnya men. Hal tersebut bakal tergambarkan ngeri dalam film ini. High Life ini mengikuti dari seorang pria bernama Monte, yang secara sekorela melakukan perjalanan ke lubang hitam di luar angkasa untuk menyelamatkan umat manusia yang terancam punah. Ditemani oleh putrinya dan juga sekelompok narapidana mengikuti perjalanan penuh dengan bahaya dan juga sangat terisolasi men. Para sukarela lawan di sana harus menghadapi iblis dari pikiran mereka sendiri sambil mencoba pertahan hidup di lingkungan luar angkasa yang sangat keras. Mau yang lebih deep dan penuh dengan narasi intens di dalamnya, mungkin kalian harus banget untuk nonton film High Life ini men. Ini film tentu bakal bikin kalian merinding dan juga tercengang gitu. Dan bukan cuma itu aja, pengalaman tontonan kalian bakal sesaat meningkat dengan drastis pas lagi nonton film ini. Plotnya bakal beraruh lambat dan tentu bakal penuh dengan visual sinematik yang epic abis gitu. Semua film yang diproduksi oleh A24 bakal tentu punya sinematik yang sangat menarik gitu. Mereka gak tanggung-tanggung kalau menyangkut soal sinematiknya. Dan di film High Life ini adalah salah satu contoh terbaik dari film A24. Penampilan luar biasa dari Robert Pattinson tentu menambah keseruan dalam film ini men. Dia berperan menjadi main lead-nya yakni Monte dan juga segala twist yang tentu bisa bikin para penontonnya mind-blowing. Tema dari survival-nya sendiri bagi gue tentu menjadi salah satu film bertahan hidup terbaik di Hollywood men. Semanjang 2 jam filmnya diputar, tema soal isolasi, pengorbanan, dan juga kemanusiaan bakal dieksplorasi dengan cara yang sangat unik. Dan menggugah pikiran penontonnya pastinya ya. Hal tersebut bisa kalian rasakan secara emosional juga di dalam film ini men. High Life ini tentu populer di kalangan film besar gitu. Tapi sayangnya cuma dapat rating di 5,8 situs IMDB. Dikarenakan tentu ini film masih limited mungkin ya di dunia ini. Hal mengerikan dalam luar angkasa tentu bukan cuma bertahan hidup untuk diri mereka sendiri ya. Tapi juga bagi umat manusia gitu. Sama seperti di film ini yang tentu bakal bikin bulu kuduk merinding dengan survival-nya. Sunshine bakal dimulai pada sekelompok tim astronot terbaik di pesawat luar angkasa bernama Icarus II. Mereka semua mengambil nasib umat manusia dengan sebuah misi untuk menghidupkan kembali matahari yang sedang sekarat gitu. Namun pada saat mereka mendekati matahari tersebut, mereka menghadapi sebuah tantangan yang tak terduga dan juga harus membuat keputusan sulit untuk menjamin kelangsungan hidup mereka gitu. Perjalanan dari awak Icarus II ini penuh dengan menegangkan dari mengeksplorasi tentang sebuah pengorbanan, kerja tim, dan semangat kemanusiaan yang tak kenal lah. Gak penting dengan drama yang belibet, nyatanya Sunshine bisa bikin para penontonnya enjoy untuk nikmati narasi dan juga penceritahan kompleks pada filmnya, men. Pengamaran tersebut direalisasikan dengan sebuah visual yang sangat epic dan juga CGI yang memukau pada citra luar angkasa yang terkenal banget dengan kehampaannya gitu. Ada berbagai karakter unik yang tampil penting di dalam film ini, dan semua karakternya tentu mempunyai watak dan tujuannya masing-masing gitu. Seperti Robert Kappa yang diperankan oleh Silan Murphy dengan penuh ambisi untuk menutaskan misinya tersebut. Ia bersama kru awak lainnya bakal melibas semua tantangan dengan balutan action yang sangat epic, men. Visual effect pada film ini mungkin gak lebih bagus dari film-film modern gitu. Dan memang terlihat sedikit cukup jadul kalau dilihat dari secara mendetail gitu. Tapi, untuk film ini produksi dari tahun 2007, menurut gue visual efeknya ini berada di atas dari film-film sejenisnya, men. Dimana Danny Boyle sendiri selaku seradaranya ngasih sebuah tontonan komputering Hollywood yang bener-bener profesional gitu. Btw, beliau ini adalah seradar senior dan udah melegenda ya di dunia perfilman. Jadi gak usah raguin lagi kalau soal visualnya, men. Fokus aja pada ceritanya dan juga tema dari survival-nya aja. Sunshine adalah salah satu film science fiction terbaik di Hollywood, men. Dengan rating 7,2 di situs IMDB. Kisahnya tentu bakal menarik, tapi sayangnya suka random ada di streaming gitu ya. Kengerian yang tentu bakal bikin bulu kuduk kalian merinding lagi, men. Apalagi dengan sebuah kisah yang tentu menarik untuk ditonton. Film ini tentu bakal bikin pengalaman tontonan survival kalian terpuaskan. The Cloverfield Paradoxin bakal mengikuti dari kisah sekelompok astronot yang sedang mengecek stasiun luar angkasa Cloverfield dengan sebuah misi pada pemanfaatan sumber energi tak terbatas yang digunakan untuk menyelamatkan bumi dari fenomena krisis energi man. Namun eksperimen mereka telah gagal semua gitu. Dan kini kelompok astronot ini harus berjuang untuk bertahan hidup di luar angkasa sambil juga menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka pada planet bumi tersebut. Memberikan sebuah science fiction yang kental penuh dengan pertanyaan The Cloverfield Paradoxin ini sukses bikin para penontonnya kebingungan men. Dimana ceritanya tentu bakal dipenuhi dengan intens ya pada sebuah kisah yang tentu jarang banget ada di perfilman dunia. Premis film ini bagi gue sendiri bener-bener ngehook banget gitu. Apalagi buat para pecinta film-film survival dan juga science fiction yang liar gitu. Judul pada film ini tentu gak asing banget ya men. Dan buat para pecinta film pasti bakal bertanya-tanya nih. Apa hubungannya film The Cloverfield Paradox ini dengan Cloverfield dan 10 Cloverfield 9 gitu. Ya ketiganya ini punya relasi yang sama men. Tapi gak saling berhubungan gitu. Ketiga seri ini diproduksi oleh JJ Abrams yang bahwa kalian tau beliau ini mahir banget bikin atau ngarahin film-film perang science fiction yang terkenal men. Sebut aja ada Star Wars dan juga Star Trek gitu. Keduanya adalah karya JJ Abrams ya yang sangat fenomenal dan juga terkenal banget. Walaupun JJ Abrams gak begitu kontak langsung dengan film The Cloverfield Paradox ini. Tapi nyatanya dari segi ciri khas dan ceritanya masih 11-12 dengan selera beliau gitu. Tentu hal tersebut menjadi salah satu yang bisa bikin film ini terkenal banget di dunia ya. The Cloverfield Paradox ini masih underrated men. Dengan rating 5,5 di situs IMDB. Tapi tentu kualitasnya gak kaleng-kaleng loh. At least masih bisa ditikmati di rumah gitu. Tepatnya di platform streaming Netflix. Brotop di list film survival luar angkasa ini bakal gue tutup dengan sebuah film yang sangat menarik yang jangan sampai kalian lewatkan. Bukan cuma menarik aja ini film juga unik pada genre science fiction romantis yang menakjubkan gitu. Passenger sini bakal berlatarkan pada sebuah pesawat luar angkasa bernama Avalanche. Yang mengangkut 5.000 orang dari bumi ke rumah baru mereka yang disebut dengan planet Homestead 2 gitu. Seorang insinyur bernama Jim Preston dan seorang jurnalis bernama Aurora Land. Gak sengaja terbangun dari hibernasi 90 tahun mereka yang terlalu dini karena suatu kerusakan pada pot mereka gitu. Keduanya kebingungan akan apa yang mereka hadapi di tahun-tahun berikutnya gitu ya. Hanya dengan 2 orang pada 1 pesawat yang sangat besar tersebut. Alhasil Jim dan juga lain membentuk sebuah ikatan demi bertahan hidup di luar angkasa. Sambil menghadapi dilema etika dari situasi yang mereka sedang alami gitu. Dari sekian cerita unik yang ada disini mungkin passengers lah yang bakal menjadi terunik dan paling terunik dari semuanya men. Kisahnya sendiri bakal sangat fresh banget dan gue rasa kalian pasti belum pernah nonton lah ya. Film science fiction dengan cerita yang kayak gini sebelumnya. Campur tangan Morton Tildum disini bener-bener ngenap banget men. Kaliannya membuat sebuah film drama menjadi ciri khas yang tak terlupakan dalam film passengers ini gitu. Apalagi bakal penuh dengan eksplorasi dari tema cinta, pengorbanan, dan juga konsekuensi yang sangat menarik banget. Dan lagi kemistri baru antara Jennifer Lawrence dan juga Chris Pat bener-bener juaranya gitu. Mereka berdua menampilkan sebuah peranan yang menawan dan tentu enak banget buat dipandang men. Oh iya, walaupun ini film drama, visualnya tentu gak mengecewakan juga. Dimana latar dari angkasanya ini bener-bener bikin penontonnya takjub dan bikin terpesona gitu. Pokoknya menarik banget sih buat ditonton ya. Passenger ini tentu bakal terkenal banget di dunia gitu. Dari rating 7.0 di situs IMDB men. Apalagi tentu membawakan sebuah film science fiction romantis yang tentu seru untuk ditonton di rumah. Yang menonton silahkan langsung aja ke Netflix. Well, mungkin itu aja rekomendasi film terbaik hari ini ya. Hal yang bikin kalian tertarik buat nonton 5 film survival terbaik di luar angkasa apa nih? Silahkan masukin pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Like video ini jika kalian suka dan juga share video ini ke temen tongkrongan kalian biar mereka juga pada update gitu film-film terbaru dan terseru lainnya. Yang pengen terkes untuk konten selanjutnya silahkan gabung aja dulu membershipnya dan masukin request-an kalian di kolom khusus request film gitu. Sekian untuk hari ini, gue Ripap Bento Dedi. Selamat menonton and see you in the next film.